Intro Firman Tuhan ajarkan kepada kita, datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Datang kepada Tuhan kita harus mempersembahkan, ada sesuatu yang dipersembahkan. Ya mulai dari zaman perjanjian lama, kita lihat bagaimana Tuhan itu menetapkan banyak peraturan-peraturan di dalam ibadah. Harus mempersembahkan sesuatu, kalau kita berdosa sebelum kita datang kepada Tuhan ada sesuatu yang dipersembahkan. Kemudian baru disitu dilakukan semua tata cara yang Tuhan kehendaki. Demikian juga hari-hari ini saudara, memang anugerah Tuhan Yesyua sudah begitu besar diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Tapi apakah kemudian kita menyalahgunakan anugerah Tuhan itu dengan hidup seenak kita sendiri? Tidak bisa saudara, kita harus membawa sesuatu untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesyua. Saudara, saudara kita akan belajar di dalam kesempatan pagi ini, yaitu tentang kesempatan di dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara, semua kita dalam kehidupan ini selalu ada-ada saja yang kita hadapi. Misalnya, pandangan-pandangan apa yang ada di dunia yang bisa mengurangi percaya kita kepada Tuhan. Pandangan-pandangan dunia, problema hidup dan segala apa yang informasi dari dunia, semua yang didalangi oleh setan, saudara. Dunia ini sudah dikuasai dan sedang dikuasai. Dan kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak bisa melihat Tuhan di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita sendiri akan hanyut, makanya pagi hari ini saya rindu setiap kita bisa melihat bahwa kita ini Tuhan itu di dalam keadilannya. Dia tidak pilih kasih, dia pasti berikan kesempatan-kesempatan kepada setiap kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hal-hal yang baik, untuk mewujudkan rencananya, itu pasti Tuhan berikan. Semua orang selalu mendapatkan kesempatan yang baik di dalam kehidupannya. Hanya saja, ini yang membedakan, tidak semua orang bisa mendapatkan pilihan yang tepat. Artinya tidak semua orang itu bisa memilih kesempatan-kesempatan yang datang kepada dia itu yang tepat. Semua pasti mendapatkan kesempatan, kalau enggak Tuhan enggak adil. Kenapa ada orang yang mampu menghadapi hidup ini, ada yang bisa mengandalkan Tuhan, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa mempercayai Tuhan, ada yang tidak bisa. Ini semua memang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kesempatan yang baik, Tuhan pasti berikan kepada setiap kita. Jadi jangan sampai kita komplain-komplain, Tuhan nasibku kok seperti ini, hidupku kok seperti ini. Nanti kalau misalnya kita menghadapi Tuhan, terus kita komplain-komplain sama Tuhan, ditunjukkan sama Tuhan semua. Ada faktor-faktor di mana kita tidak menggunakan kesempatan itu, atau kita gunakan kesempatan itu, tapi kita tidak mendapatkan pilihan yang terbaik. Nah pertimbangan-pertimbangan apa, saudara, untuk kita bisa mendapatkan pilihan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini yang penting untuk kita ketahui. Banyak di dalam kitab suci, kita bisa belajar, banyak hal bisa belajar kita. Waktu Lot dan Abraham untuk menentukan tempat pilihan di mana mereka akan menetap, itu diperhadapkan pada pilihan. Abraham sebagai bapak orang beriman, dia mempercayai Tuhan itu dengan segenap hati, tidak tanggung-tanggung. Kalau orang bilang di sini, bilang percayanya Abraham itu percaya bongkoan, sak bongkoan ini percaya dia sama Tuhan itu, udah enggak ragu-ragu sedikit pun. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan dari dunia yang gimana kayak dilakukan oleh Lot. Lot masih mempertimbangkan, oh lembah Yordan ini subur. Lot enggak melihat bahwa pencipta alam semesta, bahkan pencipta lembah Yordan itu adalah Tuhan. Tapi Abraham bisa melihat itu, makanya Abraham berani. Menyuruh Lot, pilih kamu dulu, kalau kamu pilih kanan, aku kiri. Kalau kamu pilih yang barat, aku timur. Pokoknya enggak boleh bareng-bareng. Abraham mempercayai Tuhan di balik semua itu. Kenapa akhirnya Lot mendapatkan Sodom dan Gomorrah? Mengalami perkara-perkara yang pahit. Akhirnya sampai Sodom dan Gomorrah ditunggang balikkan oleh Tuhan. Karena Lot hanya mempertimbangkan sebatas mata bisa memandang, sebatas dunia yang definisikan. Tapi Abraham melihat di atas semuanya itu. Sehingga Abraham mendapatkan yang terbaik. Ini pilihan, sodara. Penjahat di sebelah Tuhan Yesua ada dua. Yang satu bisa melihat bahwa dirinya adalah orang berdosa dan pantas untuk menerima hukuman itu. Tapi yang satunya enggak bisa melihat. Dia menyalahkan dirinya. Bahkan Tuhan Yesua, dia sudah pasti dengar nama Tuhan Yesua. Kalau kamu Tuhan, selamatkan kamu. Dan kami ini juga selamatkan. Kenapa kami bisa digini-gini. Dia enggak bisa melihat kesalahannya sendiri. Padahal itu adalah kesempatan yang terakhir yang Tuhan berikan. Yang satunya bisa. Tuhan, dia menegur temannya. Kamu itu, kita ini pantas. Dengan segala kejahatan kita dihukum seperti ini. Kalau dia enggak pantas, enggak ada salahnya. Terus langsung dia bilang, Tuhan ingatlah aku saat engkau nanti di surga. Hari ini juga, ini kesempatan terakhir, sodara, bagi mereka. Hari ini juga engkau ada di Firdos bersama dengan aku. Saya yakin yang satunya pasti dia, karena dia tidak mendapatkan, tidak memilih yang tepat di dalam kesempatan yang terakhir. Apakah Tuhan membeda-bedakan? Enggak. Itu pilihan yang diambil oleh kedua penjahat ini. Satunya, melihat dirinya siapa, melihat Tuhan siapa. Satunya, sama-sama penjahatnya loh ini. Satunya, melihat Tuhan itu dari sisi, kok katanya Tuhan tapi enggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Selamatkan dirimu, juga kami. Sedangkan, pilihan yang terakhir. Ada banyak kita bisa belajar dari firman Tuhan. Pilihan-pilihan. Nah, bagaimana kita itu bisa mendapatkan pilihan yang tepat untuk kita. Itu yang pagi hari ini perlu, sodara dan saya ketahui. Semua kita punya kesempatan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang baik. Bahkan hari ini pun belum terlambat. Hari ini pun, saya enggak tahu kalau ada di antara kita yang mendapatkan kesempatan terakhir, saya enggak tahu. Ada orang bilang, ini kesempatan yang kedua kali. Saya enggak mau kelewatan. Saya mau manfaatkan kesempatan ini. Saya enggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan di dalam kesempatan yang pertama. Ya, saya kira kesempatan bukan cuma dua kali. Tapi kesempatan itu pasti berkali-kali. Dan ada kesempatan yang terakhir yang Tuhan berikan. Sodara, kalau kita dipenuhi hikmat Tuhan dengan penuh firman Tuhan dan roh kudus memimpin kita sebagai roh kebenaran. Saya yakin kita bisa melihat di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu. Dan kita bisa mendapatkan yang tepat. Amen. Nah, kita bisa belajar ini, sodara. Dari kisah Ruth dan Orpa. Mungkin semua kita bisa merefresh kembali, mengingat kembali cerita ini. Dan sebagian besar dari sodara pasti sudah tahu bagaimana ceritanya ini. Tapi kita bisa belajar sesuatu pagi hari ini, dari kisah Ruth dan Orpa ini. Kisah Ruth dan Orpa yang sama-sama masuk di dalam satu dimensi kesempatan. Tetapi beda, Ruth memilih pilihan yang tepat dibandingkan dengan Orpa. Dari mana kita bisa tahu? Ruth memilih sesuatu kesempatan dan pilihannya itu tepat. Tapi Orpa, tadinya sama-sama loh. Ini Ruth dan Orpa ini sama-sama orang Moab. Sama-sama menantu dari Naomi. Sama-sama ditinggal oleh suaminya, yaitu anak kandung Naomi. Naomi-nya sendiri sebelumnya sudah ditinggal oleh suaminya. Kemudian nyusul dua anak laki-lakinya. Baru mereka bertiga ini mau menentukan pilihan. Naomi mau kembali ke bangsanya. Nah, kedua-duanya sudah ngambil keputusan. Kami ikut. Tapi Naomi terus berkata kepada mereka, Aku ini sudah enggak punya apa-apa. Usia aku sudah tua. Sekarang pun aku menikah, aku punya anak. Masa kamu masih harus nunggu? Ya, nunggu. Anak itu besar. Ini budaya daripada di Yahudi, saudara. Kalau suaminya meninggal, kemudian untuk meneruskan keturunan, melanjutkan keturunan, saudara-saudaranya suami itu bisa memperistri untuk melainkan keturunan bagi saudaranya. Ini budaya mereka. Nah, makanya Naomi berkata, Kalau sekarang pun aku punya anak, kamu masih mau nunggu? Dari mana kita tahu bahwa Ruth memilih pilihan yang tepat dibandingkan dengan Orba? Kita bisa tahu, kisah kehidupan Orba tidak ada di dalam catatan sejarah. Tetapi beda dengan kisah kehidupan Ruth yang tercatat di dalam catatan sejarah. Silsilah Tuhan Yesua mencatatnya, Matius fasal 1 ayat yang kelima, di situ ada Ruth, Boaz memperistri Ruth, melahirkan Obed. Siapa Obed? Obed ini ayahnya Isai. Siapa Isai? Isai ini ayahnya Daud. Luar biasa ya. Saudara, kita bisa lihat di situ di silsilah Tuhan Yesua, dicatat sampai hari ini, bahwa Ruth pilihannya itu tepat. Saudara, jangan lewatkan kesempatan di dalam kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, tujuannya itu apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita bisa melihat setiap kesempatan itu datangnya dari Tuhan, dan kita bisa memilih pilihan yang tepat. Orang yang semakin berhikmat, orang yang semakin dipenuhi dengan roh kudus, orang yang semakin beribadah kepada Tuhan, dia semakin merindukan dekat dengan Tuhan. Saya percaya setiap pilihan yang ditentukan oleh dia, itu jauh lebih baik atau lebih tepat dari orang-orang yang kurang sungguh-sungguh. Tuhan masih duniawi, masih menuruti kedagingan, masih dipengaruhi kuat dari dunia ini dengan segala falsafah-falsafahnya. Kenapa kita didorong untuk bertumbuh? Kenapa kita didorong untuk lebih dekat dengan Tuhan? Kenapa kita didorong untuk mengenal firman Tuhan dan pribadi Tuhan Yesua? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, supaya kita itu bisa memilih yang tepat di dalam setiap kesempatan yang datang kepada kita dalam kehidupan ini. Itu tujuannya, saudara. Bukan bertujuan untuk menyiksa kita, bukan tujuan untuk menghindarkan kita dari kesenangan-kesenangan duniawi, bukan berarti kemudian kita itu tidak boleh kaya, tidak boleh menikmati kekayaan. Itu semua adalah kasih karunia. Tujuannya supaya kita itu bertumbuh, supaya kita itu bisa memilih pilihan yang tepat di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tujuannya. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita dengan benar, kita tidak mau atau jarang membaca firman Tuhan Logos ini. Kita males berdoa, beribadah motivasinya supaya diberkati doang, hanya perkara-perkara di dunia ini. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapak di dalam kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita. Otomatis pengaruh dunia ini lebih kuat. Dunia dalam kondisi begini, ya dia ikut dunia, cara-cara dunia dia ambil dalam untuk setting hidupnya. Padahal sebetulnya firman Tuhan itu sudah diberikan loh saudara. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Banyak orang lebih mempercayai hidupnya itu di dunia ini daripada kepada Tuhan. Wah, ini kita ini tidak mixen sama sekali, cuma rohani. Apa kita hidup di dunia ini tidak menghadapi masalah-masalah? Ya menghadapilah sama. Tapi ada banyak orang yang bekerja, bekerja, keras, bekerja, mengumpulkan harta-harta di dunia tanpa mempertimbangkan kesehatan tubuhnya, tanpa mempertimbangkan. Dia hanya bekerja, 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 hanya untuk mengumpulkan harta di dunia untuk anak cucunya. Tapi dia tidak memikirkan kondisi dan keadaan rohaninya. Manusia itu ada expired date-nya. Bukan cuma makanan, minuman yang ada expired-nya loh. Manusia itu ada expired-nya, ada masa berlakunya. Ada masanya di mana kita itu tidak bisa berbuat apa-apa loh. Ada saatnya di mana kita itu harus menghentikan semua yang dari dunia ini. Nah kalau kita tidak mempersiapkan diri baik-baik, kita hanya memuaskan keinginan-keinginan sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah belajar dari kisah Ruth dan Orba ini. Kita bisa diberi pencerahan. Ini gambarnya Naomi, ini Ruth-nya, dan ini Orba. Gambar ini bagus saudara. Kalau kita lihat, Orba dan Ruth menentukan pilihannya. Orba meninggalkan Naomi, Ruth bersama-sama Naomi akan kembali ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa, pilihan. Naomi orang Yahudi, Ruth dan Orba orang Moab. Bukan orang Yahudi. Tapi pilihan ini saudara, yang menentukan. Ruth tercatat di dalam catatan sejarah. Orba tidak ada ceritanya sama sekali. Ini pilihan. Ini yang penting di sini. Orba meninggalkan, menentukan pilihannya. Ruth memilih untuk ikut bersama Naomi. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga diperhadapkan kepada hal-hal seperti ini. Yang menjadi pertanyaan bagaimana Ruth bisa memilih yang tepat ini. Untuk saudara dan saya ketahui, dan kita bisa belajar sesuatu. Supaya kita bisa mendapatkan yang tepat. di dalam menentukan pilihan-pilihan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa tepat mengambil pilihan itu. Di dalam Ruth fasal pertama, ayat 16-17, kita akan baca secara keseluruhan saja ini, karena ini ceritanya bagus untuk memberikan kepada kita pengertian. Ayatnya cukup panjang ya, kita akan baca pelan-pelan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Ruth fasal pertama. Ruth fasal pertama. Saya akan bacakan, saudara ikuti dengan saksama. Pada zaman para hakim pemerintah, memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya, dan kedua anaknya, laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli Meleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gileon. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem, Yehuda, jadi orang Yahudi. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Eli Meleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gileon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, sudah pulang ini di tengah jalan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan Yahweh disitu dikatakan, kiranya atas karunia Bapak Yahweh kamu mendapat tempat perlindungan, ini doa Naomi sebagai orang Yahudi. Masing-masing di rumah suaminya, kiranya atas karunia Bapak Yahweh kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, maksudnya itu menikah lagi, lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tua-dua ngomong begitu, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku mengapakah kamu turut dengan aku, bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti, pulanglah anak-anakku pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami, seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, masakan karena itu kami harus menahan diri dan tidak bersuami, kamu harus menahan diri dan tidak bersuami, janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pait yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Bapak Yahweh teracung terhadapku. menangis menangis pula mereka dengan suara keras lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Sudah perhatikan di sini, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya, para dewanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Elohimulah Elohimku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Bapak Yahweh menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Bapak Yahweh memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? karena Tuhan Yahweh telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jele. Saudara perhatikan ada satu titik keputusan yang ini berakibat hal yang besar di masa-masa yang akan datang yaitu keputusannya Ruth ambil. Aku akan pulang ikut engkau bangsamu adalah bangsa bangsaku. Elohimu artinya sesembahanmu adalah sesembahanku. Saudara ini titik balik. apa yang kamu sembah itu juga menjadi penyembahanku. Sebelumnya Naomi berkata pulanglah seperti orpa iparmu kembali kepada bangsanya kembali kepada sesembahannya dewa-dewanya yang disembah oleh orang Moab. Tetapi Ruth Elohimu adalah Elohimu bangsamu adalah bangsaku. Saudara apakah tidak tidak ada hal-hal yang mendasari Ruth mengambil keputusan seperti ini. Dia menikah 10 tahun tinggal 10 tahun di keluarga Yahudi sebagai bangsa pilihan. Apakah Ruth dan Orpa tidak mendengar bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. siapa yang disembah oleh bangsa Israel. Bagaimana keadaan bangsa Israel waktu ada di Mesir perjalanan keluar ke tanah perjanjian sampai Ruth bisa berkata bangsamu adalah bangsaku Elohimu adalah Elohimku. Aku tidak lagi mau menyembah yang disembah oleh bangsaku yaitu bangsa moab. Saudara ini keputusan yang diambil yang memberikan pengaruh yang besar. Sampai Ruth bisa berkata seperti itu janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu agar pulang dari mengikutimu karena kemana engkau pergi aku akan pergi dan dimana engkau tinggal aku akan tinggal bangsamu adalah bangsaku dan Elohimu adalah Elohimku. dimana engkau mati aku akan mati dan disanalah aku akan dikuburkan biarlah Bapak Yahweh melakukan demikian kepada aku bahkan biarlah dia Bapak Yahweh menambahkannya sekiranya kematian dapat memisahkan antara aku dan engkau. Saudara perhatikan perubahan atau keputusan yang diambil oleh Ruth ini bukan tidak ada dasarnya saudara tapi ada dasarnya disini dia bisa melihat rencana Tuhan bagi bangsa pilihan dia bisa melihat siapa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel saudara dan saya demikian juga hari-hari ini segala sesuatu yang ada kaitannya dengan rohani kita dengan halal rohani kita tidak bisa melepaskan diri dari bangsa pilihan dalam arti Tuhan memberikan perjanjiannya Tuhan memberikan kasih karunianya itu awal mula kepada bangsa pilihan tapi Tuhan izinkan bangsa pilihan ini dikeras hati supaya anugerahnya itu bisa beralih kepada bangsa-bangsa yaitu saudara dan saya dan firman Tuhan katakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi Yohanes fasal 3 saudara siapa yang disembah oleh bangsa pilihan itu yang Tuhan sendiri berkata melalui Musa akulah Yahweh Elohim nenek moyang Elohim Abraham Elohim Isaac dan Elohim Yaakub dan Yaakub ini yang melahirkan bangsa pilihan sampai Tuhan Yeshua berarti garis silsilah dari Abraham sampai ke Tuhan Yeshua lahirnya Tuhan Yeshua di Matius fasal 1 itu itu sesembahannya adalah Bapak Yahweh akulah Yahweh Elohim nenek moyang Elohim Abraham Isaac Yaakub sampai Tuhan Yeshua saudara dan saya sekarang ada di dalam Tuhan Yeshua sesembahan kita adalah Bapak Yahweh bukan yang lain dan kalau kita berketetapan ini saya yakin saudara setiap pilihan demi pilihan itu akan tepat di dalam setiap kesempatan yang datang kepada kita dan Ruth ini bukan cuman ngomong aja dimana kau mati aku juga mati disana bukan cuman ngomong doang kadang-kadang ada banyak orang Kristen itu ngomong doang kita sudah diajarkan banyak kebenaran dari firman Tuhan kita banyak memujikan nyanyian pujian seperti tadi inilah zaman Musa kebenaran dipulihkan inilah zaman Yeskiel tulang kering dihidupkan saudara kita sudah banyak menyanyikan kebenaran yang mana kita bersyukur kalau Tuhan sudah membukakan kebenaran jangan easy going artinya itu jangan tidak perhatian di situ atau jangan tetap pada konsep-konsep yang lama kita harus menentukan pilihan yang tepat di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan jangan pengaruh-pengaruh kepada dunia atau mayoritas kita pernah belajar minoritas plus Tuhan itu melebih mayoritas amin manusia maunya itu wah disana enggak gini disana enggak gini enggak seperti disini loh saudara kita mau masuk zaman Musa kebenaran dipulihkan atau enggak ini memang zamannya jangan pandangan kita sama seperti Lot yang hanya melihat apa yang bisa dipandang oleh mata jasmani kalau yang disebut bahagia kalau yang disebut damai sejahtera itu ya kita harus ikut dunia ini bagaimana itu tipunya setan itu suara setan kalau mau bahagia dan mendapatkan pilihan yang tepat ikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan ikuti suara Tuhan seperti Ruth sehingga kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat di dalam setiap kesempatan yang datang kepada kita ada banyak orang gampang sekali dipengaruhi oleh dunia anak-anak muda sekarang sedang mempelajari sampai puncaknya nanti tanggal 5 5 Maret kemarin di kelas kami sharing juga bagaimana sih menentukan atau membangun rumah tangga itu pacaran-pacaran pacaran bukan cuman menurut tradisi-tradisi dunia atau apa yang lagi ngetrend tembak-menembak dan sebagainya tapi harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan perlu untuk anak-anak muda saudara mulai hari-hari ini kalau saudara mau mendapatkan pilihan yang tepat di dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita yang datang kepada kehidupan kita saudara jangan lagi mempertimbangkan dari pertimbangan -pertimbangan dunia firman Tuhan ini jadikan dasar pertimbangan kita kenali Tuhan lebih bawa manusia roh ini bertumbuh supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil dan mendapatkan pilihan-pilihan yang tepat dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ya udahlah dunia berkata ya sudah memang itu hukum dunia kok kita semakin tua manusia lahirnya kita merosot merontok melorot merontok itu termasuk rambut termasuk gigi rambut tidak apa-apa ompong-ompong misalnya ompong ya sudah tidak apa-apa Tuhan Tuhan itu saudara saya berdoa supaya pagi hari ini semua kita bisa melihat bahwa kita itu mempercayai Tuhan yang benar Tuhan yang luar biasa Tuhan yang punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita tapi saya beri catatan disini seperti Ruth tadi awal mulanya prosesnya dia leles-leles begitu tapi karena dia keputusan-keputusan yang diambil itu tepat Tuhan membawa dia sebelum di surga itu sebelum di surga dia sudah tercatat namanya di dalam sejarah apakah Ruth setelah menemukan jalannya di dalam Tuhan dia hidupnya leles-leles lagi dia istrinya bawas secara jasmani pun dijamin secara jasmani secara lahirnya pun Ruth akhirnya ya terjamin hidupnya ngomong jadi istrinya bawas gak usah ngomong surga dulu itu loh saudara Tuhan itu kayak gitu luar biasanya nanti di surga disediakan tapi di dunia sebelum mengakhiri hidup kalau setiap keputusan setiap pilihan yang kita ambil itu tepat sesuai dengan rencana Tuhan gak mungkin lah saudara kita mengakhiri hidup dengan keadaan yang masih leles-leles gitu percaya cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan apa yang dimaksud semua itu kebuduhan kebuduhan kita karena itu pagi hari ini pertanyaan yang harus saudara dan saya jawab siapkah kita untuk menentukan pilihan yang tepat bagaimana kita bisa menentukan pilihan tepat kenali Tuhan jangan ngomel jangan bersungut-sungut kalau kita diajarkan kebenaran-kebenaran yang mungkin harus melawan kebiasaan kita yang mungkin harus mengorbankan atau membuang semua hobi kita kesukaan kita jangan bersungut-sungut ini demi kebaikan kita semua selamat menikmati selamat menikmati